Intro Lisa Blackpink menyampaikan fancall untuk meminta maaf atas apropriasi budaya dalam video penampilan money-nya. Setelah merilis video solo debut Lisa Blackpink La Lisa, idola tersebut juga merilis video penampilan untuk Beside Money. Setelah video tersebut dirilis, para penggemar menyuarakan keprihatinan mereka tentang dugaan perampasan budaya tentang gaya rambut Lisa yang merupakan kepang kotak. Setelah video dirilis, Lisa mengadakan panggilan fansign dan salah satu penggemar membacakan surat yang membahas topik tersebut dengannya. Terlepas dari topik sensitif, Lisa memberikan perhatian penuh dan bahkan meminta anggota staff untuk memperpanjang pertemuan fansign menjadi 6 menit dibandingkan dengan 90 detik biasanya untuk mendengarkan penggemar. Setelah penggemar membaca surat itu, Lisa mengungkapkan betapa menyesalnya dia tentang topik itu dan itu tidak pernah bermaksud menyinggung. Lisa mengatakan, saya tidak tahu seperti saya tidak punya niat buruk, saya pikir gaya rambutnya sangat keren, tapi saya merasa sangat buruk dan itu seperti saya sangat menyesal seseorang terluka karenanya, kata Lisa. Penggemar kemudian menjelaskan bahwa dia tidak ingin membuat Lisa merasa buruk, tapi penggemar yang suratnya mereka baca hanya ingin membuatnya sadar akan masalah tersebut. Lisa kemudian menambahkan bahwa dia akan memastikan semuanya diperiksa ulang dengan staff dan memastikan untuk ekstra hati-hati mulai sekarang. Lisa kemudian mengucapkan terima kasih kepada penggemar karena telah mengemukakan dengan ucapannya dan betapa menyesalnya dia, menambahkan maafkan aku, tolong beritahu semua temanmu, aku tidak punya niat buruk. Ketika video itu dirilis, para penggemar mempertanyakan betapa emosionalnya Lisa dan bahwa dia benar-benar minta maaf karena menyebabkan pelanggaran apapun. Mereka juga memujinya karena memastikan bahwa penggemar punya cukup waktu untuk membaca surat itu untuk memahami masalah ini secara menyeluruh. Yang kedua, itu seperti serangan zombie, fans bergegas melihat Jisoo Blackpink di Paris Fashion Week. Jisoo Blackpink baru-baru ini melakukan perjalanan ke Paris untuk pertunjukan Dioh di Paris Fashion Week. Bintang itu mencetak undangan eksklusif yang membuatnya duduk di sebelah CEO Dioh sendiri. Dia mengenakan gaun leher halter bersulang yang indah dan tas mikro lady Dioh berwarna emas. Dia tidak hanya memukau sebagai tamu terhormat Dioh, tapi dia juga memamerkan kekuatan bintangnya sendiri dalam perjalanan ke pertunjukan. Fans mengunggah berbagai video dan foto situasi saat ini di lokasi saat Jisoo tiba. Adegan itu seperti di film zombie, fans benar-benar bergegas ke balkon hanya untuk melihat sekilas bintang itu. Cinta mereka pada Jisoo tidak menunjukkan batas saat mereka berlari untuk melihat lebih dekat. Mengingat popularitas ekstrim Blackpink secara global ini tidak mengejutkan, tapi untuk mata biasa itu benar-benar tampak seperti serangan zombie seperti yang dikatakan di situs komunitas Korea. Netizen menulis, Wah, gila sekali, dia punya banyak popularitas. Kalau dia pergi melalui pintu depan, dia akan dicap. Luar biasa, kebanggaan negara, tulis netizen. Yang ketiga, J.D.6 ada di lembar kerja siswa dan dia punya reaksi paling lucu. Kita semua berpikir kalau grup K-pop favorit kita sangatlah ngedaris dan ikonik, sehingga suatu hari nanti mereka akan muncul di buku sejarah. Nah, untuk Mike Days, penggemar Day6, hari itu mungkin lebih cepat dari yang mereka kira. Seorang fans di Twitter menulis bahwa mereka melihat wajah yang dikenalnya saat mengerjakan lembar kerja bahasa Inggris mereka. Itu tidak lain adalah penyanyi penulis lagu dan gitaris utama Jay dari Day6, tetapi dalam bentuk meme yang ikonik. Dia termasuk dalam daftar di foto ketika siswa diminta untuk memberikan keterangan. Dia menulis, Guys, lihat siapa yang ada di lembar bahasa Inggris saya, tulisnya. Fans tidak percaya bahwa idola favorit mereka masuk dalam studi mereka. Jay, meretweet postingan Mike Day ini, meminta konfirmasi apakah itu nyata atau tidak. Seperti kita semua, dia tidak percaya bahwa foto dirinya, terutama yang lucu seperti ini, akan masuk ke dalam tugas sekolah seseorang. Tapi berdasarkan kualitas foto, itu terlihat seperti lembar kerja sebenarnya yang disediakan untuk studi seseorang. Rosaline Street Woman Fighter dikritik karena dugaan keterlibatan dalam berbagai penipuan. Seorang dancer dari Mnet Street Woman Fighter telah menemukan dirinya dalam situasi yang sulit setelah sebuah perusahaan PR memanggilnya di halaman Instagramnya. Rosaline dari Kru Tariwon di program Dance Mnet dikritik karena dia menghadapi kontroversi sponsorship. Barang-barang PR atau barang-barang promosi biasanya diberikan kepada seorang publik figur gratis untuk digunakan selama jadwal siaran mereka. Ini biasanya dilihat sebagai situasi yang melihatkan paparan alami untuk merek, sementara bintang diberikan pakaian, aksesoris, dan lain-lain, gratis untuk dikenakan di berbagai jadwal mereka yang berbeda. Sementara beberapa bintang bisa menyimpan barang sebagian besar waktu produk dikembalikan kembali ke perusahaan. Dan seperti kebanyakan tokoh masyarakat, tampaknya Rosaline diberikan beberapa item PR untuk digunakan beberapa tahun yang lalu. Sementara kasusnya adalah dia akan mengembalikan barang-barang itu ke perusahaan PR Korea Pink Rain. Tampaknya Rosaline tidak mengembalikan barang-barang itu dalam jangka waktu pengembalian yang disepakati. Dan serberbakat dipanggil oleh perusahaan PR Korea Pink Rain dua tahun lalu, ketika agensi meninggalkan komentar yang merinci situasi di bawah salah satu postingan Instagram Rosaline. Kami sepertinya tidak dapat menghubungi kamu, jadi kami meninggalkanmu komentar ini. Belum ada kontak yang dibuat dan tengkat waktu sekarang sudah lewat. Kami meminta Anda mengembalikan produk. Jika ada tag atau cacat produk, kami meminta Anda menutupi biaya itu. Kami meminta Anda menyelesaikan dalam minggu ini. Kami ingin mengulangi fakta bahwa Anda telah diberitahu tentang semua ini. Kami ingin memberitahu Anda sekali lagi bahwa proses hukum dimungkinkan, silakan hubungi kami sesegera mungkin. Tulis perusahaan PR Pink Rain. Meskipun pesan PR ini berasal dari beberapa tahun yang lalu, masalah ini kembali disorot karena kontroversi terbarunya yang sedang berlangsung. Masalah ini melibatkan seorang netizen anonim yang baru-baru ini menuduh Rosaline mencuri 2,6 juta won atau sekitar 2.190 USD dari biaya pelajaran. Netizen mengunggah tangkapan layar dari pesan yang diduga mereka bagikan dengan Rosaline yang menunjukkan diri mereka sebagai bukti. Menurut netizen, mereka membayar Rosaline total 2,9 juta won atau 2.440 USD untuk mendapatkan pelajaran tari private dari penari ini setelah jatuh cinta dengan teknik penarinya. Mereka sepakat untuk live private dance seminggu sekali selama 1,5 jam selama bulan April 2020. Tapi, minggu demi minggu berlalu, netizen mengklaim bahwa pelajaran private mulai dibatalkan satu per satu. Ketika mereka mengkonfirmasi Rosaline tentang pengembalian uang, netizen menuduh bahwa peserta street woman fighter ini menolak, menyatakan bahwa dia telah terlalu banyak menderita dalam menciptakan perjaan. Rosaline dilaporkan menawarkan untuk mengembalikan biaya pelajaran sebesar 421 USD kepada netizen. Ketika dua contoh ini mulai beredar secara online, netizen mencurahkan kritik mereka pada Rosaline. Netizen menulis, dia masih muda, tapi dia menjalani gaya hidup yang seperti ini. Wow, ini sangat buruk. Dia sudah dewasa, tapi tampaknya pola pikirnya dengan uang tidak stabil, yang lain menulis. Ini buruk. Saya mendukungnya, tapi saya kecewa. Rosaline belum menanggapi kontroversi yang sedang berlangsung. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.